Intro Halo guys, welcome back to my channel Balik lagi di channel saya Lice Dan kali ini aku lagi ada di 88 Korean Kitchen Nah banyak banget Yang request aku Supaya aku nyobain buldak disini Yang level Katanya disini tuh buldaknya Bener-bener super pedes Buldak lain tuh kalah gitu ya Nah aku jadi penasaran guys Dan aku udah ngajakin Temen aku buat challenge bareng So yuk ikut aku Nah guys Jadi kenapa aku pilih 88 Korean Kitchen ini Karena disini tuh tempatnya Deket banget sama event Yang mau aku datengin Pemilihan Orange Girl Yang aku kemarin kasih tau Nah sekarang ini aku bakal mau kesana Habis makan sama Sarah disini Kalo gak salah Udah dipilih 20 Dan akan diseleksi jadi 7 peserta aja Seru banget gak sih Yaudah Sebelum kita kesana Kita makan dulu Oke guys Jadi disini udah ada Sarah Lagi-lagi aku ditemenin dia lagi Bosen gak? Udah di kantor ketemu Di sini ketemu Dimanemana ketemu ya Luar biasa Nah jadi aku mau ngajakin kamu kesini Sarah Bukan cuma mau ngajakin makan enak sih Tapi Tapi Celle lagi semakan pedes Iya sih keliatan sih emang enak sih Tapi merah semua ya Merah semua Nah disini aku udah mesenin 3 menu Saya akap aja Ini ada spicy buldak Nah spicy buldak ini isinya ayam Terus ada topoki Kamu suka topoki gak? Suka banget ya Apa juga rice cake gitu Pak Dan ini pedes banget Parah ya Merah banget Merah banget Ini keju ya? Ini keju Mau dari lagi tuh di atasnya Terus disini biar kalau misalnya kita kepedesan Kita bisa makan yang guri-guri Ini namanya fried dumpling with salad Salatnya juga warnanya merah Tapi kayaknya gak pedes sih Kayak asap ya keliatan ya Iya kayak kimchi gak sih? Terus ini apa? Ini rice ball Namanya itu adalah Tobiko rice ball Nah Tobiko rice ball tuh Tobiko Terus dikasih nasi Terus tadi kayak kalian lihat Iju-ijunya nori Terus yang orang-orangnya itu Tobiko Terus dikasih minyak biji Terus jadi bulet-buletin Jadi harum banget ya Rice ball Iya rice ball Oke Nah sekarang kita langsung aja lah ya Sar Sebelum makan berdoa dulu ya guys Udah boleh dicobain Iya Tajem ya Tajem ya Tujuh 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 empat dan lima, satu aja kakaknya udah pedes banget topokinya ampun baru makan satu aja udah parah banget pedes banget aduh topokinya gimana gue suka, aku suka dia kenyala banget ya parah, pedes banget ternyata orang karya tuh suka pedes juga ya iya sih ini pedes banget sumpah udah nyobain ratnya? udah enak sih kayak nasi onigiri gitu ya onigiri kan yang namanya kalo jembang gila, pedes banget coba ya kita selingin nyobain ini ini kayak pedes juga gak sih salatnya gak tau deh cobain deh salatnya dulu mau tes ada satu kok bentar aja aku peringetan nih agak sih, agak tapi gak seperti itu gak gak, jauh-jauh lebih ke asem bener ya kan? ini tuh koal ini tuh koal wortel dimur kayak asinan enak sih rasanya dampingnya isinya apa shell? sayuran, telur dan dia kecil-kecil gitu jadi enak banget diilep gitu ya langsung dipunya ayolah lanjutlah dulu kan aku pernah makan buldak juga di Bekasi oh iya aku udah pernah makan itu oh iya itu gak sepedes ini jauh ya? gak gak jauh dan rasanya lebih enak ini jauh juga ya ini korea banget kalo itu indonesia banget indonesia banget buldak indonesia ya tapi lumayan cepet abis ini Sar aku mau ngajakin kamu ke event Orancy Girl oh iya apa itu? tau kan Orancy Girl yang aku kemarin cerita nah abis ini oh iya gimana tuh kan? seru banget jadi aku bakal ngajakin Sarah tapi takut juga nih ya lagi pedes-pedes gini sakit perut gak ya entah ya mudah-mudahan gak mudahan gak ya yang super merah banget gila 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 jadi gini kalo level satu sambalnya dikasihnya berapa sendok oh iya dua sambalnya berapa sendok jadi ini makin banyak sambalnya makin banyak levelnya makin banyak sambalnya sama bener aku pikir kejunya bakal banyak membantu meredam pedas ternyata gak ya ternyata gak aku pikir juga kejun merah karena biasanya manis ya iya ternyata gak gila 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 gimana Sarah? pedesnya hilang kan? hilang sih hilang kan? jadi tadi kita istirahat dulu bener-bener kayak sakit kepedesannya kita kita kayak gak bisa gak bisa bertindak apa-apa gak bisa pikir tapi ada rasa aku rasa apa sih ini? peach kalau aku yang seperti biasa peach tuh bersik ya iya oke jadi kita udah pedesnya udah udah dan mau ngelanjutin lagi enak gimana Sarah? udah siap? oh iya tadi kita dikasih komplimen ini ya udang udangnya kecil-kecil gitu enak dan bisa refill bisa refill dua kali yuk kita makan lagi Sarah aduh bener-bener kenyang juga ya ini ternyata nasinya kenyangin ya? kenyangin porsinya gede sih soalnya aduh pedes lagi ya ampun dengan dua lagi nih ayamnya ini satu aku ini satu Sarah gede ya ini sorry ya Sarah kepedesan banget iya dan ini bumbu-bumbunya kita gak sanggup lah ngabisin nih masih banyak banget parah yang patah kamu suka yang mana Sarah? ini sih ini pedes cuma enak tapi aku suka ini ini dari tadi aku loh yang makan ini tuh rasanya kayak asinan asinan sayur hampir sama kok cuma kurang mangga aja bener enak itu enak tuh gore ini nih ini terpedes gila pedes banget gak pernah nunggu lama untuk kita ngerasain salsi pedes yang kepedesan banget guys untuk ngeredam pedes juga aduh aku udah kenyaman enak 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 oke guys kita udah kepedesan banget pedes banget pedes banget ya dan habis ini kita langsung ya ke orange single ya deket disitu oke yeay halo guys jadi sekarang aku lagi ada di veranda hotel dan aku udah nyampe disini jadi ini adalah event oransi girl dan ini udah top 20 gitu jadi bakal ada 20 finalis oransi girl contest di dalem dan sekarang kayaknya mereka tuh lagi belajar makeup gitu kalo aku liat jadwalnya so aku pingin juga belajar yang ngajarin makeupnya itu adalah beauty vlogger yang terkenal gitu siapa? finagress ya so yuk ikut aku oke guys jadi tadi aku udah belajar makeup sama mereka dan seru banget jadi banyak ilmu makeup yang aku belum tau dan aku jadi tau dan sekarang aku pingin ruang makeup mau wawancarain finalis aku penasaran mereka namanya siapa soalnya cantik-cantik banget tadi aku udah liat mereka sekilas gitu aku pingin kenal lebih dalem lagi kalian juga pasti penasaran banget jadi ikutin aku karena aku udah izin dan dikasih yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena disini aku juga dapet pengalaman berharga sih kayak gak nyangka banget aku kayak ngerasa down gitu karena video aku sempet kayak biasa aja gitu tapi ya ternyata kan kalo rejeki sama iya betul ya jalan yang kau suka aku suka sesuatu yang challenging gak ngaruk banyak bisa lolos juga yaudah ikut-ikut lolos lolos bagus gak lolos yaudah ternyata masuk rupu besar ya berarti itu yang harus diperjuangkan sampai tiga besar yaa amin halo nama kamu siapa Ivy terus kamu kegiatannya apa akhir-akhir ini aku punya girl band sekarang oh iya wow sama salah satu kontestan 20 besar ini juga oh iya wow seneng dong awalnya sih gara-gara itu cuman lama-lama kesini pas aku liat term sign conditionnya terkeluar bisa nih gitu karena aku juga aktif juga di kayak praktikis gitu oh itu apa tuh kita membuat suatu A atau seniman tapi dengan tujuan buat edukasi anak-anak yang kurang mampu aku juga udah janji sih sama temen-temen buat donasi 20% dari Enterprise oh gitu wah semoga deh ya masuk ke babu-babu berikutnya ya kamu nyangka sih bakal masuk ke 20 besar gitu enggak sama sekali enggak karena aku ngerasa kayak banyak kontestan yang jauh aku ngerasanya ya lebih pantas jadi lebih cantik lah dari aku omongan tuh gak biasa lah wanita ngerasa insecure insecure tapi kalo misalnya kayak gini aja bisa insecure loh hati-hati loh iya iya namanya liat dari Kak Sally juga postingannya apa sih Oransi itu terus kepo dong terus aku liat di IG-nya ternyata ada kontest Oransi coba aja dulu awalnya aku langsung buru-buru nyari Oransi nya nyari produknya besoknya langsung foto aku namanya siapa waktu Yori oh model ya enggak aku dulu pernah ikutan audisi oh gitu aku dulu pernah ikut enggo band tapi kamu gimana perasaannya udah masuk 20 besar aku bersyukur banget sih karena sayangannya kan berat-berat enggak cuma dia harus bisa nyanyi atau ngedance bagus atau apa tapi lebih ke personal karena kan ini kan brand ambas sponsor kita membawakan sebuah produk produk kan melangkah dengan ceria untuk kamu yang cantik biasa aja Oransi Oransi aku belum oh belum pertama kali aku ke kontest oh gitu ikut kompetisi ini rasanya seneng banget sih dari berapa ratus orang bisa jadi 20 besar bener aku juga mantau soalnya aku kayak interes banget aku liat postingan kakak makan ayam selalu minum kulit iya mungkin subscribe kakak vote aku ya oh iya iya jangan lupa vote ya jadi aku udah wawancara beberapa kalian vote yang kalian suka tapi kalo kamu wajib ya wajib oke guys jadi aku udah kuas udah kenal at least sama mereka semua dan semuanya cantik-cantik baik-baik banget dan aku penasaran banget siapa nextnya yang akan jadi 7 finalist dan aku akan terus memantau nah kalian dari 20 jadi 7 itu akan dipilih dari voting kalian juga jadi voting kalian akan berpengaruh banget bagi mereka jadi kalian pilih siapa yang kalian suka dari 20 finalist yang aku udah kenal dan juga kalian linknya ada di bawah klik disitu nantinya dari 7 itu akan berangkat ke Bali dan aku karena aku suka banget sama oransi aku akhirnya diundang juga ke Bali aduh seneng banget oke guys jadi aku akan ngikutin acara-acara berikutnya jadi ada banyak banget acaranya ikutin aku terus ya selamat menikmati 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 selamat menikmati